Jalan di tempat! Beginilah kelucuan yang terjadi saat 220 anggota Linmas kecamatan Astambul yang rata-rata sepuh dan tidak memiliki dasar dalam peraturan baris berbaris. Dengan langkah kaki di tempat yang kaku serta tidak memenuhi standar jalan di tempat, pembuat instruktur harus memberi contoh dari anggota TNI dan Polri berulang kali. Meski mengalami keterbatasan dalam mengikuti pelatihan PBB, peserta tetap entusias belajar baris berbaris, seperti lancang tangan, lancang tangan depan, istirahat di tempat, jalan di tempat, posisi baju jalan, dan lainnya. Kegiatan ini sendiri sekaligus sebagai evaluasi kelengkapan peralatan dan seragam Linmas yang dihibahkan Pemkap Bancar. Menurut Jabat Astambul, Ahmad Fauzi, pelatihan PBB bagi anggota Linmas bertujuan menciptakan kebersamaan dan kesiapan menghadapi pilkada di Kabupaten Bancar dan Gubernur Kalsel. Ada kaitannya dengan pilkada, memang ini kita persiapkan dari pemerintah Kabupaten Bancar melalui Satpul PBB yang menunjukkan semacam keselagaman baju dari atas sampai ke bawah tadi, dari tupi sampai ke sepatu. Memang untuk kegiatan pilkada memang ada saat diperlukan. Kalau peserta untuk Kecamatan Astambul, ini kan ada 22 desa, kali 10, ya 220 orang. Sembulan sekali atau dua bulan sekali ke desa ya, kita minta bantuan dari Puramil atau Kapolsek untuk kemajuan Linmas kita untuk dilatih lah. PBB ini ya? PBB, setelahnya abad Bebares. Karena kan kita ini bukan, setelahnya kita melihat faktor usia dari Linmas kita, ada yang tua, ada yang, ya bukan kita setelahnya menyatakan dia itu kurang mengerti, enggak, bukan karena faktor usia kan sebagian masalah latihannya dimajukan lagi lah, ditambah lagi. Ya, kalau seragam hampir 99 persen ya, mungkin kalau untuk desa kita sudah 10, rumah yang kekurangan cuma tadi 1 untuk desa seluruh sepengah. Alhamdulillah sudah lengkap lah sudah. Ada pun kelengkapan lain yang dihibahkan PMK Planjer kepada anggota Linmas meliputi pakaian seragam, rompi, topi, pentungan, tali pinggang, hingga sepatu. Targasi Tompul, Duta TV, Martapura.